Intro Setiap melaksanakan kegiatan reses, Wakil Ketua DBRJ Kabupaten Panyuwangi dari Fraksi Demokrat, Michael Edyarianto SHMH, selalu berusaha mewujudkan seluruh keinginan masyarakat. Hal itu juga dilakukan Michael saat reses di Desa Kalibung, Kedamatan Beliming Sari Kabupaten Panyuwangi, Rabu 8 November 2023. Dalam reses tersebut berbagai permintaan dan permasalahan disampaikan oleh warga. Permintaan seperti pembangunan jalan, pembuatan sumur bor, permintaan modal UMKM, serta pembangunan saluran irigasi. Permasalahan juga tak lupun disampaikan warga, salah satunya yakni insentif guru ngaji. Insentif guru ngaji dikeluhkan oleh masyarakat dari dusun kerajaan. Masyarakat bercerita, Saat masa kepemimpinan Apti Roman Wahid atau Kustur, Guru ngaji rutin mendapatkan insentif. Namun, saat ini hal itu tidak lagi berlaku. Menanggapi pernyataan masyarakat, Michael menjelaskan pihaknya sudah menganggarkan dana untuk guru ngaji, bahkan guru-guru agama lainnya. Namun, dana tersebut rupanya belum sampai kepada yang bersangkutan. Ia pun menegaskan akan meninjau ulang perkara tersebut. Selanjutnya, pembangunan infrastruktur jahatan dari beberapa warga, diantaranya Arief Rahman Hakim, meminta dibangunkan sarana pengairan, Agung Dwi Darmawan ingin jalan masuk ke desa Kalibung di Perkwaii, dan Pahing yang ingin dibuatkan Sumurgo. Menjawab permintaan para warga, beliau juga menjawab sebagai Ketua Partai Demokrat, dan Pembangunan yang memastikan, akan menganggarkan dana untuk membangun infrastruktur tersebut di tahun 2024 mendatang. Tidak sampai di situ, salah satu warga juga meminta dikasilitasi untuk modal pembuatan usaha. Usaha tersebut merupakan usaha yang banyak ditekuni oleh ibu-ibu di desa Kalibung, yakni pembuatan manik-manik. Michael menjelaskan jika usahanya ingin dibantu dana, ibu-ibu di desa Kalibung harus membuat kelompok masyarakat atau pokmas terlebih dahulu, karena bantuan dari pemerintah tidak bisa diberikan kepada perorangan. Ia juga menambahkan, untuk bantuan dana dengan jumlah besar perlu adanya menggunakan. Terima kasih. Terima kasih.